Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi susah dengan rikos kalian semua Hari ini aku bakalan bikin lulur alami Yang bisa untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit kalian dengan cepat Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di bidang hari ini aku bakalan praktekin di kulit tangan aku secara langsung Biarkan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Nah pasti yang merasa menarik banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus nonton dan sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys, oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku banget kasih tau kalian untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahannya yang pertama yang harus kalian capkan adalah bubuk kopi Nah untuk bubuk kopinya sendiri kalian bisa menggunakan merk apapun Kali ini aku bakal menggunakan bubuk kopi kapal lapi Nah untuk bubuk kopi ini bagus banget digunakan sebagai scrub kulit Sehingga setelah kalian menggunakan bubuk kopi ini sebagai lulur Kulit tangan kalian itu akan berasa lebih lembut, lebih halus dan juga kelihatan lebih sehat Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian capkan adalah gula Nah untuk gulanya sendiri kalian juga bisa menggunakan merk apapun Kalian bisa menggunakan gula yang ada di rumah kalian Dan lanjut untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir yang harus kalian capkan adalah minyak zaitun Nah untuk minyak zaitunnya sendiri kalian juga bisa menggunakan merk apapun Kali ini aku bakal menggunakan minyak zaitun dari produknya juga Harganya sangat terjangkau banget Dan untuk kalian yang mau membeli produk-produk seperti punya aku ini Kalian bisa langsung aja cek deskripsi box di bawah Nanti aku bakal incantumin disana Tetapi jika kalian tidak memiliki minyak zaitun Kalian bisa menggantinya dengan menggunakan air mawar Air mawar yang ini juga merknya terserang kalian Apa aja boleh Atau jika kalian tidak memiliki minyak zaitun dan juga air mawar Kalian bisa menggantinya dengan menggunakan air biasa Yang terpenting airnya itu harus bersih Air keren bisa, air galen bisa, air sumutku juga bisa Tapi untuk kali ini aku bakal menggunakan minyak zaitun Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sangat gampang dan juga mudah banget kan Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan adalah Warna dan juga sendok Yang ini bakal kita gunakan untuk meracik lulurnya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Nah tuh cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi caranya itu tinggal kalian campurkan aja ke tiga bahan tadi Oke untuk yang pertama kita mulai terlebih dahulu untuk bubuk kopinya Nah untuk bubuk kopi ini aku bakalan ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah, kemudian tinggal kalian tambahkan aja untuk gula Kalau gulanya ini juga secukupnya saja, kurang lebih sekitar 1 sendok teh aja Oke jika sudah, kemudian langsung aja kalian tambahkan untuk minyak zaitun Nah kalau minyak zaitunnya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti lulurnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sekiranya sudah cukup, kemudian langsung aja kalian aduk-aduk Hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Oke jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kalian aplikasikan merata di seluruh pelitubu kalian Yang ingin kalian putihkan Contohnya saja di tangan, di badan, maupun di kaki kalian Nah untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikan Yang itu di satu tangan aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya sebelum dan juga sesudah aku menggunakan racikan lulur ini Tapi sebelum itu aku bakalan kasih tau kalian Kalau warna kulit tangan kiri dan juga kulit tangan kanan aku itu sama dan juga ratakan Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah jadi ini dia, aku sudah selesai mengaplikasikan lulur alaminya di seluruh kulit tangan aku yang sebelah kiri Dan jika sudah seperti ini, kemudian langsung aja kalian diemin kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kalian tunggu hingga lulur itu kering Dan langsung aja aku bakalan skip video lebih gak kelamaan ya guys Stay tuned Dan jadi ini dia lulur aku itu udah tering dan sekarang ini kulit tangan aku pun juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya setelah aku menggunakan lulur campuran antara pupuk kopi, gula dan juga minyak saitunnya Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan lulur alaminya paling aku rasakan Sekarang ini kulit tangan aku yang sebelah kiri ini itu kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih putih Selain itu juga Sekarang ini teksturnya jika dipegang itu berasa halus banget, lembut dan juga sangat lembab Itu beda banget dengan keadaan kulit tangan aku yang sebelah kanan sebelum aku menggunakan lulur tadi Kalau kulit tangan aku yang sebelah kanan ini kelihatan lebih gelap, kelihatan lebih kusam Selain itu juga teksturnya jika dipegang itu berasa kasar dan juga kering banget Misalkan lihat bedanya, bener-bener beda banget kan hasilnya Nah jadi untuk kesimpulannya, untuk lulur alami campuran antara pupuk kopi, gula dan juga minyak saitun ini Hasilnya memang sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit kalian Jadi kalau wajib banget untuk cobain dan perhentikin ini di rumah Dan karena untuk bahan-bahan yang ini terpunuh dari bahan-bahan yang alami Jadi tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatai dalam menggunakan lulur alami ini Nah dalam satu mingguan bisa menggunakan lulur ini 2-3 kali aja Dan untuk lulur ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang sensitif seperti aku Cocok juga digunakan untuk segala usia Termasuk untuk kalian yang masih anak-anak, remaja, dewasa hingga tua Dan untuk lulur ini bagus banget digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan lulur ini Itu kulit kalian itu menjadi lebih halus, lebih lembut dan juga kelihatan lebih sihat Pokoknya bener-bener enak banget Jadi untuk kalian memiliki jenis kulit yang kering, musam Terus kemudian ada belang di kulit tangan maupun di kulit kaki Kalau wajib banget untuk cobain lulur alami ini Nah jadi itu aja video kali ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan suka dengan video ini, jangan lupa like Dan untuk mereka subscribe selanjutnya bisa langsung nonton komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya, thank you for watching, bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih